Naksya Bandia, Pondok Pesantren Suryalaya Empat, memerintahkan kepada K.H.J. Abdulgaus SM dan KHMS untuk tidak lagi menggunakan nama, simbol, serta segala atribut Toriko Kodiriah Naksya Bandia, Pondok Pesantren Suryalaya dalam berbagai kegiatannya dan menarik semua buku dan terbitan cetak maupun elektronik yang mereka buat yang berkaitan dengan Toriko Kodiriah Naksya Bandia, Pondok Pesantren Suryalaya terutama buku Kudu Juman dan Suryalaya bukan panggung sandiwara nah cuman masalahnya Ramalan itu disampaikan oleh seorang yang sangat legitimet karena kalau Ramalan disampaikan oleh seorang yang tidak legitimet bagaimana mungkin dipercayakan gitu nah ini Aba Aos ini Ramalannya begitu gamblang, Imam Mahdi itu ya Anies Baswedan gitu kan jadi menurut saya Ramalan itu menjadi anti klimaks, Imam Mahdi kok Anies Baswedan sih untuk Ramalan itu bisa bekerja tentu saja Ramalan itu harus punya daya tarik ya kan ada believer yang betul-betul percaya dengan Ramalan itu gitu Pemirsa Satu Hal Yang Budiman kemarin kita dikejutkan oleh beberapa pernyataan dari seorang tokoh spiritual guru tarekat gitu lah ya namanya Aba Aos dari Jawa Barat pernyataan Aba Aos ini menjadi kontroversial karena misalnya beliau bilang bahwa Indonesia ini sudah dikuasai oleh Dajjal dan untuk mengatasinya butuh seorang Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi terus juga pernyataan Aba Aos mengenai Rocky Gerung sebagai Rasulullah gitu ya nah ini pernyataan-pernyataan seperti ini menjadi kontroversial dan perlu dilihat secara luas gitu ya dari aspek background yang melatari munculnya ketokohan orang seperti Aba Aos yang ini mau gak mau kita harus membicarakan mengenai fenomena tarikat ya gerakan tarikat di Indonesia dan kaitannya dengan politik nah bersama saya tokoh ilmuwan yang sangat kompeten dalam bidang ini Profesor Dr. Jajang Jahroni selamat datang ke Main TV Terima kasih Prof nah Kang Jajang ini saya memanggilnya Kang karena sudah lama kenal sama beliau ini ini sekarang adalah staf pengajar di Fakultas Adab UIN Universitas Islam Negeri Jakarta dan penelitiannya banyak mengenai salafisme tapi juga mengenai gerakan-gerakan yang terkait dengan kebudayaan dan peradaban Islam di Indonesia Kang Jajang, bagaimana sih Anda melihat fenomena Aba Aos ini ya karena gini, karena setelah ada pernyataan-pernyataan beliau yang kontroversial itu kan ada sanggahan atau bantahan dari Pondok Pesantin Suryalaya yang membantah tentang bahwa Kang Aba Aos ini adalah Mursyid Mursyid yang ke-38, guru spiritual yang ke-38 dari Tarekat Kodiriyah Naksibandiyah Kang Jajang bisa cerita nggak ini sebenarnya apa yang terjadi ini dalam fenomena Tarekat di Indonesia kenapa muncul orang seperti Aba Aos gitu dan juga hubungannya dengan tadi, dengan bantahan dari Suryalaya ya iya, masalah, makasih ya atas tunangannya menurut saya kasus Aba Aos ini bisa disikapi dari mus sosial ya sebenarnya seorang guru Tarekat atau Sufi besar memberikan ramalan itu sebenarnya biasa gitu, sesuatu yang lumrah terjadi ya itu terjadi di Afrika, di Asia, di Asia Tenggara terutama abad ke-18, 19 ya kan jadi biasanya ketika terjadi krisis penjajahan paceklik yang panjang sekali itu biasanya muncul ramalan ramalan ya dan ramalan itu biasanya disampaikan oleh seorang Sufi atau mistik itu ramalan, jadi ini sebenarnya kasus yang biasa apa namanya kejadian yang biasa Aba Aos menyampaikan sebuah ramalan gitu kan nah kemudian ramalan itu menarik perhatian banyak orang ya kan ramalan tentang munculnya Imam Mahdi misalnya Imam Mahdi itu kan sosok yang dipercaya akan muncul pada akhir zaman membebaskan masyarakat dari penjajahan ya kan, dari berenggu penjajahan gitu kan cuma masalahnya ramalan itu disampaikan oleh seorang yang sangat legitimate karena kalau ramalan disampaikan oleh seorang yang tidak legitimate bagaimana mungkin dipercayakan gitu jadi harus legitimate nah Aba Aos legitimasinya dipertanyakan sama kelompok tarikat PKN tarikat Kadiriyah Naksabandiyah Suryalaya secara resmi ya menyampaikan bahwa Aba Aos ini bukan dari bagian dari TKN dan dia dilarang menggunakan simbol-simbol TKN dalam segala aktivitasnya gitu jadi dan pernyataan penyikapan dari Suryalaya itu sebenarnya sudah lama Prof sudah lama ya 2013 kalau saya cek ya jadi ada pernyataan bahwa Aba Aos ini gak boleh mengklaim sebagai Mursid ke 38 dari Suryalaya terus gak boleh lagi mengaku sebagai penerus Aba Anom di Suryalaya jadi klaim Aba Aos sebagai guru spiritual atau guru Mursid yang dalam tarikat itu dianggap sebagai legitimate itu itu sudah dibantah oleh Suryalaya harus dibantah ya jadi kalau Aba Anom ya Aba Anom orang semua mengakui kebesarannya, kewibaannya, kearifannya, dan sebagainya legitimate ya kan maka kemudian orang ribuan orang bahkan puluhan ribu orang ratusan ribu orang menjadi pengikutnya nah ini Aba Aos ya kan muncul setelah wafatnya Aba Anom ya muncul pada tahun 2012 atau 2013 dan mengklaim sebagai Mursid oke Mursid ya padahal itu itu tidak ada bahwa Aba Aos itu sebagai Mursidnya TKN gitu tidak ada jadi dengan kata lain dia itu tidak legitimate oke gitu loh tidak legitimate maka karena dia tidak legitimate maka apa yang disampaikannya menyangkut ramalan Imam Mahdi, Dajjal, dan sebagainya juga tidak legitimate tidak perlu dipercaya gitu loh itu kan jadi itu salah satu sifat dari ramalan ya kan disampaikan oleh seorang sufi atau mistik atau santo gitu kan dan harus legitimate orang itu betul-betul saleh teruji kesalahannya kearifannya di mata masyarakat gitu loh itu satu legitimate kedua ya saya melihat ramalan yang disampaikan Aba Aos ini semacam mengalami anti-klimaks karena deskripsinya begitu jelas gitu loh ya kan dia bilang ini ada sudah akhir zaman ada Anies Baswedan muncul sebagai Imam Mahdi ya kan Imam Mahdi sebagai pahlawan kalau tidak memilih Anies Baswedan berarti memilih Dajjal gitu loh gitu kan Imam Mahdi kita tahu ada kepercayaan Imam Mahdi dalam Islam ya Dajjal juga ada gitu gak pernah segamblang itu Imam Mahdi itu siapa sih gak ada yang tahu munculnya dimana gitu gak ada yang tahu cuman sifat-sifatnya misalnya tingginya gak terlalu tinggi tapi juga gak terlalu pendek misalnya rambutnya ikal ya kan alisnya nyaris bersatu dan seterusnya gitu jadi kan orang nebak-nebak itu sifatnya ramalan itu jadi dia gak jelas jadi ramalan itu selalu hidup dalam kepercayaan orang jadi kepala orang itu muncul ini mana ya Imam Mahdi mana Imam Mahdi gitu kan expecting gitu masyarakat selalu dalam menantian menantikan-menantikan wah ini ada Imam Mahdi tapi ternyata gagak oh ini bukan Imam Mahdi gitu jadi ramalan itu tetap hidup nah ini Aba Os ini ramalannya begitu gamblang Imam Mahdi itu itu ya Anies Baswedan gitu kan jadi menurut saya ramalan itu menjadi anti-klimaks Imam Mahdi kok Anies Baswedan sih terus lagi yang lucu lagi Rocky Gerung Rocky Gerung itu Rasulullah jadi anti-klimaks jadi ramalan itu menjadi mati daya tariknya itu menjadi mati mungkin bagi sebagian orang ini menarik tapi bagi bagi orang banyak ini gak menarik karena ramalan itu menjadi anti-klimaks mentah ketika kita melihat Imam Mahdi itu sama dengan Anies Baswedan Rasulullah sama dengan Rasulullah klaim itu tidak ramalan dalam itu dalam Islam gitu ya bahkan kalaupun eksplisit dan gamblang begitu kalaupun Anies Baswedan pun menjadi anti-klimaks juga ya misalnya dia bilang Imam Mahdi nya Jokowi atau Ganjar ramalan itu gak mungkin sejelas itu sespesifik itu gak se-espesifik itu gak se-espesifik itu jadi menurut saya ramalannya Abah Awas ini menjadi mentah saya ngeliat beberapa videonya itu sama sekali gak menarik itulah Maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan soal presiden 2024 kenapa? Imam Mahdi semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024 dia jalan meskipun video ini sebenarnya sangat kontroversial tapi daya viralnya itu biasa aja menurut saya hanya kalangan tertentu aja yang gitu loh ada orang bilang ini karena video ini berasal dari kelompok kelompok tertentu gitu kan tapi kalau dari kelompok yang lain misalnya wah itu pasti rame mungkin juga ya tapi menurut saya ini karena ramalan itu menjadi apa namanya ramalan itu menjadi mati di dalam di dalam ramalan itu gitu jadi ada ramalan yang mewujudkan dirinya sendiri gitu ya ada ramalan yang mati pada dirinya sendiri gitu tadi yang istilah istilah Anda itu anti klimaks itu anti klimaks ya nah tapi Kang Jajang kan tadi Anda menyebut soal karena ini kita ngelihatnya dari segi ilmu sosial ya mungkin apa ya antropologi atau ilmu kajian budaya fenomena apa kalau ada krisis ada sesuatu yang katakan aja pancarubah lah situasi yang yang masyarakat itu gak gak tenang dan lain-lain kemudian berharap adanya ramalan atau tentang imam madi dan seterusnya itu kan gak khas islam ya sebenarnya gak khas islam jadi itu maksudnya itu apa penjelasannya gimana itu terkait sebuah struktur masyarakat tertentu atau bagaimana kan misalnya kepercayaan mengenai mesia dan seterusnya itu kan juga ada di agama lain di negara lain di kultur kultur lain dan seterusnya hampir dalam setiap masyarakat ada ramalan seperti itu dalam islam ada mahdisme oke ya kan dalam kristen ada mesianisme ya bahkan nabi isya sendiri atau yesus kristus dipercaya akan the second coming of yesus krist gitu kan ada ramalan-ramalan seperti itu sehingga ada gerakan-gerakan kelompok kristen gitu kan kembali berbondong-bondong ke gereja dan seterusnya dalam hindu juga ada dalam yahudi juga yahudi yang sabbatianism itu itu sampai itu kan luar biasa kontroversial juga gitu di Eropa ya Eropa abad pertengahan terutama ya ada lagi marabutism marabutism ini khas Afrika Utara marabut marabut itu ya orang-orang tarekat sebenarnya tarekat yang bercampur-campur dengan tradisi lokal di Afrika Utara yang sangat abad 19 ya abad 19 itu adalah full speed of kolonialism gitu nah itu ramalan-ramalan seperti itu banyak sekali menimbulkan sosial unrest ketidakpuasan protes ya kan melawan penjajahan di Indonesia juga ada abad 19 awal abad ke 20 ada gerakan apa namanya K.H. Mulani dari Lengkong ada gerakan Mas Kumambang di sekitar Semarang gitu ada gerakan banyak sekali gerakan-gerakan bahkan sampai abad ke 20 terus sampai mendekati proklamasi kemerdekaan itu ramalan-ramalan seperti itu masih ada campur baur dengan Ratu Adil ya kan Ratu Adil Mahdisme Ratu Adil Mesianisme dan sebagainya bahkan sampai setelah kemerdekaan juga banyak bukan khas Islam ya nah terus saya mau kembali lagi ke Aba Aus nih sebelum membicarakan soal tarikat dan politik secara lebih umum ya Kang Jajang kan tadi ada poin yang menarik bahwa menurut Kang Jajang bahwa yang memberikan prediksi atau ramalan atau apa ya sebuah gambaran mengenai masa depan itu harus orang yang legitimate gitu kan nah dalam kasus Aba Aus kan legitimasinya sudah dibatalkan diklaimnya itu sudah dibatalkan oleh penduduk pesantren Suryalaya oleh istilahnya itu apa ya Dewan Tal Ijma konsensus para pengasuh dan elitnya TQN Torekot Kodiriyah Naksabendiyahnya di Suryalaya itu sudah membatalkan klaimnya si Aba Aus ini gitu nah tapi kan di mata pengikutnya kan Aba Aus masih diterima legitimasinya itu gimana jadi pada satu sisi legitimasi Aba Aus ini sudah ditarik tidak ada legitimasi tidak ada hak sama sekali Aba Aus mengatasnamakan TQN itu satu sisi sisi lain Aba Aus ini kan punya pengikut punya murid yang mungkin cukup banyak sekali di daerah Jakarta Jabutabek dan sebagainya di Ciamis ya kalau gak salah pesantrennya Ciamis ya pesantrennya Ciamis Sirna Rasa itu ya itu boleh-boleh aja pengikutnya percaya dengan apa apa Ramalan Aba Aus itu mungkin hidup ya jadi kan kalau ilmu sosial tidak apakah ini melang apa sesat atau enggak bukan tapi bagaimana Ramalan itu bekerja gitu loh untuk Ramalan itu bisa bekerja tentu saja Ramalan itu harus punya daya tarik ya kan ada believer yang betul-betul percaya dengan Ramalan itu gitu nah kalau Ramalan itu sudah dipertanyakan sejak awal itu kan daya tariknya itu akan berkurang gitu kan hanya orang-orang tentu saja mungkin yang percaya sangat kecil sekali gitu saya yakin apa namanya Ramalan Aba Aus ini tidak akan berdampak saya melihat apa namanya videonya itu tidak akan berdampak mungkin sangat kecil sekali mungkin kalau kita ketemu sama pengikutnya juga benar apa-apa Rocky Gerung Rasulullah gimana itu enggak tahu saya juga barangkali ya karena dan jangan-jangan Rocky Gerungnya juga enggak happy enggak happy enggak happy wah gue enggak males nih jadi Rasulullah dia kan ateis atau setidaknya agnostis saya yakin tidak akan besar pasti sangat kecil terus ini saya ingin menariknya ke pembicaraan yang lebih luar soal tarekat ini kan kita berbicara mengenai TGN itu yang tarekat kodidiyah nah yang saya tahu kan Torekot itu kalau dalam Islam itu kan apa ya metode tarikat itu kan artinya jalan ya jalan itu semacam metode untuk membersihkan hati membersihkan pokoknya menjadi lebih saleh gitu ya lebih dekat dengan Tuhan dengan Allah melalui wirid ya zikir amalan-amalan secara metode dalam yang sistematis gitu lah melalui bimbingan guru spiritual mursid mursid itu kan nah itu kan fenomena yang sangat apa ya sangat tidak ada kaitannya dengan politik gitu kan itu kan fenomena pembersihan hati Tan Zihul Kolk gitu lah ya kok bawa-bawa politik itu gimana ceritanya maksudnya ini kan aneh gitu seorang yang mengaku sebagai mursid ya Aba Aus ini yang meskipun itu sudah klaimnya sudah dibatalkan oleh Suryala ya tapi kan dia ngaku begitu terus bicara soal Rocky Gerung soal Anies Baswiden kenapa gak fokus ke ke pembersihan hati itu gimana yang ngeliat ya parekat itu sejak dulu selalu diminati oleh apa namanya dekat sekali dengan politik kalau anda jadi guru parekat ya kan anda kan muridnya banyak sekali maka itu menjadi godaan yang sangat besar bagi politisi politisi untuk mendekati anda gitu kalau waktu jaman Belanda guru-guru tarekat itu ditakuti karena kan muridnya banyak followernya banyak dan fanatik gitu loh ya kan fanatik itu pemerintah Belanda sangat was-was itu apa namanya haji-haji dari Mekah ini balik menjadi apa namanya menjadi sangat melawan pemerintah militan militan ya militan ada intensifikasi tasawuf disana kan ketemu di guru-guru tarekat yang ada di Mekah kemudian pulang ke Banten kemudian terjadi intensifikasi tasawuf di Banten maka melahirkan pemberontakan petani Banten itu itu jelas ada unsur tasawuf di dalamnya ada unsur mistik unsur tarekat gitu di dalam ini petani pemberontakan petani Banten yang diteliti oleh Sartono Sartono melihatnya itu ada aspek tarekatnya ada aspek tarekatnya Prof Azra bilang jelas-jelas itu ada aspek tarekatnya ada haji-haji dulu kan ada pembatasan terhadap haji ada kecurigaan yang luar biasa terhadap haji karena haji itu membawa apa namanya semangat-semangat baru militansi baru ke tanah air gitu kan karena ini ya mungkin pas di Mekah atau di Tanah Haruf mereka ketemu sama warga muslim negara lain yang nasibnya sama ya kali ya sama-sama di Jajah itu menjadi mereka ketemu sama guru-guru tarekat yang ada di Tanah Haram itu di antara tarekat-tarekat yang ada disiplin tarekat Naksabandiyah itu karena dia apa namanya mewajibkan zikirnya itu zikir jahar zikir keras ya zikir keras zikir yang tidak tidak apa kofi ya kira-kira zikir keras itu apa yang terjadi kalau orang zikir keras ini tarekat ini menarik ordinary people ordinary people lebih suka zikir keras rame di masjid gitu kan kemudian terjadilah apa namanya orang berbonong-bonong masuk tarekat kalau zikirnya kofi kan sangat apa sangat pribadi anda bisa zikir kofi itu zikir samar ya di dalam hati saja ada tarekat satarya misalnya zikirnya zikir kofi maka tarekat satarya itu diminati oleh ningrat gitu loh kalau tarekat Naksabandiyah diminati oleh petani-petani itu kan abis macul di sawah kemudian kemasi kita zikir rame-rame gitu banyak kemudian apa yang terjadi kalau orang banyak ini dikomando oleh guru tarekatnya kita lawan Belanda maka terjadi radikalisasi kaum tarekat gitu loh ya kan kalau dulu tarekat itu identik dengan melawan Belanda gitu kan kalau zaman republik zaman kemerdekaan ya kan tarekat sangat apa namanya diminati oleh para politisi kan kita ingat dulu misalnya Kaya Haji Mustahin Ramli dari Peterongan Jombang ya Jombang yang masuk Golkar gitu kan wah itu 70-an itu masuk Golkar ya karena Golkar kan penting untuk mendulang suara lewat pada saat dimana mayoritas NO waktu itu P3 ya P3 gitu loh P3 itu Kemus Nain Ramli kemudian tahun 80-an tetap ada itu Harmoko deket sekali dengan guru-guru tarekat itu KK tarekat itu siapa yang gak didekati termasuk Abah Anom gurunya gurunya si Abah Aus Abah Aus ini gitu loh Abah Anom itu deket sekali dengan keluarga Pak Harto gitu loh kan orang-orang Pak Harto anak-anak buahnya keluarganya itu sering sekali ketemu dengan Abah Aus untuk Abah Anom Abah Anom Abah Anom untuk ya menenangkan dirilah dari hidup-hidup politik dan waktu itu atau mungkin sampai sekarang ya Suryalaya itu kan termasuk punya pusat rehabilitasi narkoba pengidap pemakai narkoba itu kan perubatnya ke Suryalaya melalui melalui tarekat itu ya melalui tarekat itu melalui disiplin tarekat si seorang pecandu itu kan apalagi sakau misalnya diajari disuruh wudhu malam-malam dimandiin mandinya mandi mandi tobat dimandiin kemudian suruh ke masjid suruh zikir ya pertama-tama tentu aja apa namanya gak bisa ya tapi lama-lama justru mereka ini banyak yang sembuh gitu loh jadi tahun 90-an ya 90-an 80-an itu Abah Anom ini Suryalaya ini banyak sekali melakukan rehab-rehab terhadap para pecandu gitu loh ya kan itu salah satu salah satu apa namanya dampak dampak dari disiplin tarik zikir-zikir itu loh zikir-zikir la ilaha illallah kan itu kan menenangkan jiwa orang-orang yang lagi sakau diajari dan aspek repetisinya itu lah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah itu power of healing itu sama aja dengan canting-canting di kalangan para santo para santa di kalangan katolik kan itu kan wording apa direpetisi terus diulang-ulang karena itu sangat menenangkan jiwa nah terus kalau misalnya kan tadi Kang Jajang menceritakan mengenai bagaimana kok bisa dekat dengan atau punya kesadaran politik nah kalau kita lihat dalam konteks sekarang kan kan ada PBNU itu kan punya atau apa ya lembaga yang menangani khusus mengenai taurikat itu kan Jatman Jamaah Torekoh Muqtabaroh Muqtabaroh pokoknya yang itu yang diketuai oleh Habib Lutfi yang beliau adalah seorang anggota One Team Press dan sangat NKRI banget sangat apa ya pokoknya dan suka musik nah itu Kang Jajang melihatnya fenomena tarekat yang berhubungan dengan politik dengan model kayak Habib Lutfi itu yang seberapa mainstream itu di kalangan tarekat Indonesia ya kan beliau sebagai ketua Jatman ketua Jatman Habib ketua Jatman gitu kan kemudian dekat dengan istana dan dekat dengan kalangan TNI juga kalangan TNI ya kan dan dia bangga sekali pakai jaket TNI ya betul saya kira itu salah satu ciri khas orang tarekat itu orang tarekat itu pada dasarnya ya tarekat ini kan bagian dari tradisi suni oke ya tarekat-tarekat Naksabandia ini kan bagian dari suni ya kan suni ini kan punya tradisi ya apa namanya merawat hubungan baik dengan Ulil Amri dengan penguasa dengan penguasa dengan penguasa dan itu dipraktekan oleh Habib Lutfi Habib Lutfi dalam segala kiprahnya itu dia mengawal betul itu NKRI bagaimana concern punya concern sangat besar tentang kebangsaan ini dan itu dalam sejarah kaum tarekat selalu seperti itu berpatronase dengan penguasa oke berpatronase ya dengan penguasa jadi penguasa dapat apa namanya taruhlah kedamaian gitu sementara guru-guru tarekat dapat apa namanya dapat dapat privilege gitu kan dapat tanah dapet apa namanya dibangunkan zawiyah-zawiyah yang yang mewah gitu kan untuk zikir para murid-muridnya gitu di seluruh Damaskus itu mereka memiliki privilege ya kan karena berpatron dengan penguasa saya kira fenomena justru fenomena yang ganjil itu diperlihatkan oleh Aba Aus menurut saya ganjil sekali itu ya ya ganjil menurut saya ini kejadian yang sangat anti-klimaks anti-klimaks kita lihat aja ya kiprahnya ke depannya seperti apa gitu tambah banyak pengikutnya atau tambah redup gitu kan nah kalau tambah redup mungkin ini salah satunya adalah kelakuan dia hari-hari ini yang mengangkat apa namanya mengatakan klaim-klaim seperti itu gitu nah terus ini apa saya ingin mengaitkan soal apa tarikat tarikat fenomena tarikat ini dengan religisitas orang Indonesia terutama kalangan muslim kan kita sering lah bicara mengenai fenomena naiknya kesalahan di kalangan orang islam dengan bentuk kebiar keagamaan yang makin meriah dalam ruang-ruang publik terus kalau di fenomena islam kota kan ada gerakan hijrah ada apa gitu nah Kang Jajang kan meneliti mengenai salafisme ya salafisme di perkotaan nah di kalangan kaum yang tadi yang kaum hijrah kaum salafi anak-anak muda yang seneng dengan berislam yang ala salafi itu bagaimana mereka melihat fenomena tarikat ini Kang pada umumnya yang hijrah-hijrah itu gak kenal tarikat model Habib Lutfi gitu ya gak begitu kenal apa namanya mereka karena sudah diindoktrinasi kalau kalau agama itu ya kuran hadis kuran hadis kuran hadis mereka tidak atau pengetahuan mereka mereka tidak punya pengetahuan yang memadai yang proper tentang tarikat oke nah ini ini kelemahan kaum tarikat mereka harus memperkenalkan diri oke ya kan memperkenalkan diri kalau kayak Habib Lutfi saya kira kaum muda perkotaan itu lumayan lumayan kenal dengan Habib Lutfi ya sering tampil di TV segala macem sehingga jamaah Habib Lutfi itu sebagian kaum muda perkotaan saya punya beberapa teman itu dia sering mengunjungi Habib Lutfi oh itu kalau saya datang ke Abah tuh enak sekali kalau Habib Lutfi ke Jakarta ke Durian Sawit dia pasti mengunjungi Habib Lutfi di Durian Sawit oke enak sekali diajak salawat gitu kan jadi Habib Lutfi itu mengajarnya bukan Islam apa konsep-konsep yang apa namanya kaum hijrah-hijrah itu tapi dia justru udah jadi orang harus sabar harus banyak salawat ini cocok dengan ini ya dengan fenomena gen Z yang rindu dengan mental healing itu loh mental healing sebenarnya bisa masuk ke sini ya sebenarnya Habib Lutfi ngejelasin dia itu udah jadi orang harus sabar banyak salawat memuji kepada Rasulullah justru seperti itu gitu loh bukan konsep-konsep yang yang canggih-canggih itu yang apa namanya bikin mabuk kaum hijrah itu gitu loh mabuk dalam arti mabuk beragama iya mabuk beragama gitu iya nah saya kira Habib Lutfi itu cukup bagus ya dia mempromosikan tarikatnya ya kepada masyarakat tapi orang kayak Habib Lutfi kan jarang jarang dia bisa saya kira Habib Lutfi itu bagus dia dekat dengan penguasa dia dekat dengan anak muda dia dekat artis dia dekat apa namanya TNI dekat polisi gitu hampir semua kalangan dekat sama dia tapi yang lain kan tokoh-tokoh tarikat yang lain enggak saya ngeliat tokoh-tokoh tarikat kayak siapa kalau Abah Aus saya kira dia pengajiannya banyak juga ya tapi menurut saya enggak begitu enggak begitu apa gaungnya enggak terlalu terdengar dengan masyarakat hanya kalangan tertentu aja apa menjadi terdengar gaungnya ya setelah melampaui jamaahnya ya setelah kasus kontroversi-kontroversi ini kan jadi enggak enggak seperti misalnya kayak HP Blutfi yang meluas popularitasnya oke Kang Jajang Profesor Jajang Jaroni terima kasih atas diskusinya dan pemirsa sampai disini dulu kita bertemu lagi di episode selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih